Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang tahu betul keadaan bermasyarakat agar ia tidak tambah menjerumuskan orang yang diperintah atau orang yang dilarang dalam perbuatan dosa yang lebih parah. Beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan amar ma'ruf tidak mudah, akan tetapi harus melalui tahapan yang paling ringan terlebih dahulu. Syekh As-Samar Kondi menyebutkan setidaknya ada lima syarat penting yang harus dipenuhi seorang pendakwah atau pelaku amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, memiliki ilmu pengetahuan memadai tentang perkara ma'ruf dan mungkar. Bagaimana mungkin seseorang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tanpa mengetahui mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Yang kedua, dakwah dan amar ma'ruf dilakukan dengan penuh kasih syayang, lemah lembut dan keinginan luhur agar orang yang diajak kembali ke jalan yang benar sesuai dengan surat Toha ayat 44. Ketiga, memiliki kesabaran yang tinggi dalam menempuh jalan dakwah sesuai dengan surat Luqman ayat 17. Dan yang keempat adalah, harus menjadi tauladan mengapa kamu suruh orang lain mengatakan kebaikan sedang kamu melupakan diri atau kewajibamu itu sendiri. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 44. Demikian khutbah pertama ini. Khutbah ketua. Alhamdulillah 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 Jemaah sholat jum'ah yang dimulaikan oleh Allah SWT. Dengan pemaparan sederhana tadi semoga saja kita bersama-sama bisa mengamalkan dan juga tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang berbuat mungkar. Marilah kita berdoa bersama-sama memanjatkan duat kehadirat Allah SWT agar kita selalu diberikan perlindungan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. A'udhu billahi minash shaytanirrozim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maghfir lil muqminina wal muqminat. Wal muslimina wal muslimat. Al ahya'i minhum wal amwat. Inna ka sami'un qoribun mutibu da'wat. Rabbana zolamna anfusana. Wa ilam dayufirlana. Wa darhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunia hasana. Wa fil akhirat dihasana. Wa kina'azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadahullah. Inna allaha ya'muru bi'adli. Wal ihsani wa itai zil kurba. Wayanha anil fa'syai wal munkar. Wal bahriwa ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fasukurullahi al-azim yaskuruhum. Wasyukuru ala nikmatihi yazidkum. Wala zikurullahi akbar. Kamu sholah.